Lingkungan kita puasa ya berpuasa Kalau lingkungan kita tidak puasa, jangan-jangan kita tidak puasa Hayo yang biasa lama di luar negeri umpamanya Yang masih muda, kalau tidak sama orang tuanya Lagi ngekos menjadi pelajar atau mahasiswa di tempat lain Jangan-jangan tidak puasa Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan Jangan lupa Subscribe Like Dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala nabi'il hashimi Muhammadi wa ala alihi Wasallim taslima Kawan-kawan yang saya hormati Puasa Seperti yang biasa kita pahami Sebagai menahan Dari makan, minum Kemudian hubungan suami istri Sesungguhnya kalau kita dalami adalah entry point Kalau menurut Menurut Imam Mu'azali Dia sebut sebagai puasanya orang awam Puasa orang awam itu puasa orang biasa pada umumnya Mungkin seperti kita Mungkin seperti kita Seperti saya Menahan juga hubungan suami istri Ini adalah level satu Puasa orang pada umumnya Puasa orang awam itu levelnya level elementer Entry point Ibarat sekolah maka ini sekolah tingkat dasar Bagus sekolah Kalau tidak masuk tingkat dasar Kita tidak bisa naik kelas Tidak bisa masuk ke level berikutnya Puasa seperti inilah Sebagai puasa menahan nafsu Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai nafsu amarah Nafsu yang selalu mendorong manusia Untuk berbuat keburukan Nafsu amarah itu adalah Nafsu yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan biologis Kebutuhan biologis manusia itu Mulainya dari makan Manusia lapar Karena lapar dia Pengen makan Lalu mencari makan Kalau sudah dapat makan Dia pengen makan kenyang Kalau sudah makan kenyang Dia kepengen mencicipi Makanan-makanan yang lain Kalau sudah terpenuhi kebutuhan makannya Karena dia mempunyai Tenaga Maka dia pengen Menyalurkan tenaga itu Kepada dua hal Satu Kepada wanita Itu yang disebut oleh Allah sebagai Memandang wanita itu Indah Kalau kita hubungkan dengan Teori Sigmund Freud Wanita Wanita juga demikian Memandang laki-laki itu Indah Sehingga Ada libido seksual Yang menggerakkan manusia Untuk berbuat Menjadi dinamis Jadi ada dorongan seks Tapi bisa juga kita pahami Laki-laki juga Menyalurkan tenaganya itu Kepada Laki-laki yang lain Bagaimana dia menyalurkan tenaga yang dimilikinya itu Kepada laki-laki yang lain Dalam konteks Persaingan mencari makan Di situ antara laki-laki yang lain itu Bersaing Persaingan mencari makan itu Puncaknya adalah Perkelahian Peperangan Dan saling membunuh Itu Napsu amarah Napsu amarah itu Cenderung mengajak kepada Perbuatan-perbuatan buruk Kita Pada bulan suci Ramadhan Dilatihkan untuk Mengendalikan Napsu amarah itu Menahan Atau pengendalian terhadap Hasrat-hasrat Biologis manusia itu Menurut Al-Wazali Itu Puasa Level 1 Kalau kita bikin Pentahapan Maka Sepuluh hari pertama Itu Baik sekali kita Tandai sebagai Puasa Level Menahan Dan mengendalikan Amarah Artinya Kita berusaha Menahan Dan mengendalikan Hasrat Biologis kita Sebagai manusia Itu adalah Puasa Level 1 Kira-kira Kita bisa bikin Pentahapan Pada 10 hari pertama Oleh karena itu Maka Pada 10 hari kedua Kita mestinya Naik kelas Meningkatkan Puasa Pada level Berikutnya Level berikutnya Itu adalah Level Kembali kata Imam Ghazali Puasanya Orang Hawas Puasa Orang Hawas itu Adalah Puasa Orang Yang mengerti Tentang Makna Puasa Yang sebenarnya Itu bagaimana Bukan sekedar Mengendalikan Tetapi Juga Sekaligus Menyadari Bahwa Kita Selama ini Sudah Melakukan Kesalahan Kesalahan Sebelum Bulan Ramadan Kita Rupanya Memiliki Kelemahan Kelemahannya Apa? Makannya Terlalu Banyak Makannya Rakus Makannya Mengumbar Hawa Napsu Dan Bukan Hanya Sekedar Makan Tetapi Lalu Menumpuk Kekayaan Menumpuk Harta Benda Bukan Hanya Sekedar Menumpuk Harta Benda Tetapi Menyalurkannya Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Seksual Lebih dari Itu Dengan Harta Benda Itu Kita Menyalurkannya Untuk Keperluan Keperluan Menguasai Pihak Lain Orang Lain Berada Di dalam Subordinasi Kita Kalau Bisa Kita Mengendalikan Semuanya Mendominasi Kita Sadar Itu Dan Itu Ternyata Salah Tidak Tidak Boleh Tidak Baik Bagi Keharmonisan Hidup Di Dunia Dan Nanti Dalam Penilaian Allah Untuk Kepentingan Hidup Kita Di Akhiran Kesadaran Terhadap Apa Yang Kita Sudah Kerjakan Selama Ini Penuh Kekurangan Banyak Kelemahannya Bahkan Secara Agama Disebut Kita Sudah Melakukan Dosa Dosa Mungkin Dosa Kecil Dan Jangan Jangan Juga Dosa Besar Kesadaran Terhadap Itu Masuk Kedalam Level Oh Kita Mulai Mengendalikan Napsu Lawamah Napsu Lawamah Itu Adalah Napsu Yang Korektif Kritis Terhadap Diri Kita Sendiri Puasanya Pada Level Khawas Kembali Menurut Imam Ghazali Ini Level Khawas Level Orang Yang Paham Orang Yang Puasa Tidak Ikut Ikutan Saja Karena Kebanyakan Kita Memang Puasa Itu Ikut Ikutan Orang Tua Kita Puasa Ya Kita Puasa Saudara Kita Puasa Ya Kepuasa Lingkungan Kita Puasa Ya Berpuasa Kalau Lingkungan Kita Tidak Puasa Jangan Jangan Kita Tidak Puasa Ayo Yang Biasa Lama Di Luar Negeri Umpamanya Atau Di Lingkungan Yang Kebanyakan Non Muslimnya Jangan Jangan Kita Enggak Puasa Yang Masih Muda Kalau Tidak Sama Orang Tuanya Lagi Ngekos Menjadi Pelajar Atau Mahasiswa Di Tempat Lain Jangan Jangan Enggak Puasa Orang Yang Masuk Kedalam Level Puasa Tingkat Dua Level Dua Yakni Orang Yang Mulai Menyadari Bahwa Puasa Ini Sekaligus Juga Menyadarkan Kita Terhadap Kesalahan Kesalahan Masa Lalu Yang Sudah Kita Kerjakan Yang Sudah Terpendam Dalam Pada Diri Kita Katakanlah Kalau Kita Analogikan Dengan Sekolah Sekolahnya Di Tingkat Menengah Tidak Lagi Tingkat Dasar Sudah Naik Kelas Naik Level Di Tingkat Menengah Mudah Mudahan Kawan Kawan Sekalian Kita Semua Pada Sepuluh Hari Kedua Bulan Ramadhan Setidak Tidaknya Kita Mulai Masuk Ke Level Itu Level Kedua Mulai Mengendalikan Napsu Lawama Kita Eh Napsu Sadar Ente Ente Selama Ini Tidak Benar Banyak Sekali Kelemahan Itu Adalah Pengendalian Terhadap Napsu Lawama Mudah Mudah Perbincangan Singkat Kita Seperti Ini Ada Manfaatnya Untuk Introspeksi Koreksi Terhadap Perjalanan Ibadah Puasa Ramadan Kita Terima kasih Mohon maaf Atas Kekurangan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibadah 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 Ibadah